Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kota Celugon mengadakan Turnamen Tingkat Nasional Catur Open Wali Kota Cup Kota Celugon 2024 yang diikuti oleh 400 peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Turnamen ini diadakan sekaligus dalam rangka memperingati MUT Kemerdekaan RI ke-79. Turnamen yang memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar 25 juta rupiah serta piala dan biagam. Turnamen Catur Tingkat Nasional serta merupakan turnamen yang baru pertama kali diadakan di Kota Celugon ini diselenggarakan di Sosoromo Pelabuhan Eksekutif Merak Minggu 4 Agustus 2024. Turnamen Catur ini dibagi dengan beberapa kategori turnamen diantaranya tingkat nasional, junior, dan non-master dengan pertandingan sebanyak 9 babak pertandingan. Hasan Saidan selaku penanggung jawab acara Turnamen Catur Open Wali Kota Cup Kota Celugon 2024 serta sekaligus selaku Ketua Perkiasi Kota Celugon mengapresiasi para peserta yang begitu antusias mengikuti turnamen tingkat nasional ini. Hasan Saidan mengatakan bahwa mudah-mudahan dengan diselenggarakan turnamen ini, pemerintah daerah lebih biar lagi untuk memberikan motivasi terhadap teman-teman yang berada di lingkungan olahraga catur ini. serta kedepannya kami selaku Ketua Perkiasi Kota Celugon berharap kepada pemerintah Kota Celugon agar nantinya kami bisa difasilitasi dengan adanya sekolah catur di Kota Celugon. Berikut wawancara kontributor liputan JGSTV. Turnamen Catur Open Wali Kota Cup Pak. Bisa dijelaskan ada berapa peserta yang ikut? Peserta yang saat ini bertanding dari junior ada 64 peserta, seniornya ada 398. Dari daerah mana ya Pak? Tiga keempat Indonesia. Bahkan ada salah satu peserta dari luar, dari Uzbek. Oh dari Uzbek? Iya ada. Ini dalam rangka apa? 17 Agustus atau dalam rangka? Iya dalam rangkanya sih emang kita meriahkan ke 17 Agustus. Pak hadiahnya apa aja Pak? Bisa terus satu. Hadiahnya yang kita menetorkan untuk hadiah. 25 juta? Iya. Untuk? Seluruh. Seluruh totalitinya? Iya total hadiah itu 25 juta. Plus apa aja Pak? Berupa duit cash sama beberapa doorpress. Beberapa doorpress? Pak kedepan ada turnamen seperti apa lagi Pak ini? Mudah-mudahan insya Allah kalau kita ada dapat sponsorship. Januari kita adakan lagi. Pak kedepan harapannya olahraga catur di Kota Cilogon seperti apa Pak sebagai ketua Pak Tidak? Kami dari pengurus percas di Kota Cilogon mengharapkan generasi muda, anak-anak yang masih sekolah, terima kasih lebih banyak orang-orang raga, usulnya berjalan catur. Oke, terima kasih Pak. Ya Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengatasnamakan percas di Kota Cilogon. Kota Cilogon telah mengadakan turnamen cup tingkat nasional ya pada hari Minggu 4 Agustus kemarin. Jadi Alhamdulillah dari beberapa provinsi mereka antusias sekali hadir. Bahkan ada beberapa juga yang dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga dari beberapa wilayah yang di provinsi Banten mereka hadir. Ya prinsipnya kami sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai ketua percas di Kota Cilogon berharap mendapatkan bibit-bibit pecatur yang handal. Artinya kita menjaring pemain-pemain yang hebat. Supaya apa? Supaya untuk persiapan di era 2027 nanti atau 2025-2026 ke depan, ada turnamen yang diadakan oleh KONI di Porda atau Pompopda nanti kita sudah tahu bibit-bibit pecatur yang handal itu untuk mewakili Kota Cilogon supaya mendapatkan prestasi yang lebih baik. Yang kami harapkan sebagai pengurus percas di Kota Cilogon memang di beberapa tahun ini kita sangat mengeluh atau kelukesah kepada pemerintah daerah ya. Terkait untuk khususnya di junior itu memang belum ada wadah untuk sekolah catur di Kota Cilogon ini. Sedangkan di kota-kota lain saya bukan yang iri ya memang walaupun bukan kota industri termasuk Serang juga kota Serang sudah punya sekolah gratis, salah satunya di Mawar 11 itu untuk masyarakat. Pak ikut turnamen apa nih bahasanya? Turnamen catur wali ketakab Kota Cilogon. Kategorinya Open Non Master. Open Non Master berarti jago mencatur ya Pak? Sedikit. Mbak ini kan Open Turnamen Catur Tingkat Nasional Mbak mengikuti, harapan Mbak nanti kedepannya seperti apa Mbak? Harapannya kedepannya untuk kategori lebih ditambahin lagi ya khususnya untuk kategori perempuan. Boleh. Ya turnamen di sini bisa dibilang turnamen terbesar di Cilogon ya dalam sejarah percaturan Cilogon selama ini kan bisa dibilang perdana. Jadi lumayan menggugah selera para percaturan nasional sehingga mereka terlibat untuk ikut serta dalam lomba turnamen cup wali kota Cilogon 2024. Kedepan harapannya ya Bang? Seperti apa dengan turnamen wali kota Cilogon ini Bang 2024? Harapannya semakin dimajukan dan bisa dibilang ratingnya ditinggikan yang kemudian dengan demikian kualitas permainannya juga lebih baik. Baik sehingga untuk merebut hadiah yang lebih besar lagi itu lebih meriah gitu. Lebih meriah? Iya. Terakhir harapannya untuk percasi kota Cilogon? Harapannya dengan banyaknya event turnamen di Cilogon otomatis kan para pecatur tergugah sehingga mereka lebih antusias untuk berlatih dalam sehari-harinya. Sehingga di kemudian hari di tahun berikutnya itu mendapatkan hasil yang maksimal. Pak ke depan harapan apa? Seperti apa? Mau ada lomba yang lebih besar lagi atau seperti apa? Ya ke depan tetap percasi itu ya bisa merangkul semua lah rakyat-rakyat kecil terutama terus pemain-pemain non-master juga dimajukan. Ya kalau ada open master-nya pun kayaknya lebih baik lah kalau ada open master-nya sekalian berseng ya.